Di hari kedua pencarian dua bocah hanyut di Sungai Berantas, tim SAR bersama sejumlah relawan terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Berantas, mulai dari titik hanyutnya korban. Dalam pencarian kali ini, tim SAR gabungan dibagi dalam enam tim, yakni empat tim yang melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Berantas dan dua tim darat. Pencarian dua bocah yang hanyut ini juga diperluas dari titik awal di jalan talas, bumi ayu hingga bendungan, sengguruh. Derasnya arus sungai serta banyaknya batuan yang tajam juga menjadi kendala tim dalam melakukan pencarian. Sementara untuk kendala pencarian ini medan, karena air surut jadi banyak batu atau karang-karang yang mungkin untuk mengalami surutan untuk dilewati baik tim perahu ataupun tim tipping. Kalau arus sungai sebenarnya seperti apa mas? Arus sungai hari ini deras, kemungkinan juga efek dari dam sengguruh yang lagi dibuka. Hari ini sejauh mana dari titik lokasi untuk upaya pencarian? Kita sampai dam sengguruh mas, kita sampai dam sengguruh dibagi beberapa tim. Sebelumnya dua bocah dilaporkan hanyut saat bermain di sungai berantas. Korban yakni Putra 10 tahun dan Rifki 11 tahun sebelumnya bersama teman-temannya mandi di sungai dan hanyut terbawa arus sungai berantas. Korban yang hanyut pada Senin sekitar 10 pagi baru dilaporkan pada Senin sore. Hingga kini pencarian kedua bocah tersebut masih terus dilakukan. TV Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.